Intro Itu kan, kan pengobatannya macam dibilang Bang Padil tadi kan Misalnya kan ada nanti tukang orang-orang tua kan Nanti dia tuh memberikan obat-obat macam kunyit, dioles-oleskan Terus nanti dibacakannya doa-doa gitu kan Anak takut anak khawatir disini, Bang Padil, Bang Bilin Kalau misalnya memang doa yang dibacakannya itu memang dari Al-Quran Dan hadis bacaan-bacaan Al-Quran itu gak masalah Itu memang Rukiah gitu Dan terus tujuan kunyit ini untuk apa gitu Ya itulah harus keyakinan-keyakinan demikian lah harus diperjelas gitu Jangan sampai nanti keyakinan-keyakinan itu gak berlandasan Hanya cuman spekulasi gitu kan Anggapan-anggapan turun-temurun sehingga menjadi keyakinan gitu Makanya dia bilang Jampi-jampi itu ada dua Yaitu jampi-jampi yang sesuai dengan syariat Dan jampi-jampi yang tidak sesuai dengan syariat Jampi-jampi yang sesuai syariat itulah Rukiah Rukiah syariah itu Yang baca-bacaan Al-Quran dibacakan Untuk menangkal jin, syaitan, guna-guna Secara keras-keras atau Bisa dua-duanya Gak masalah Dan ada dua yang satu lagi adalah jampi-jampi yang tidak sesuai syariat Itulah mantra-mantra yang dibuat-buat Itu dari mana kita tahu? Ya itulah dengar kan Kan tahu Bapak Dil mana bacaan Al-Quran mana enggak Soalnya gini aja nanti tanya aja Baca apa? Nah Nih, kalau dukun Bapak Dil Ciri-cirinya itu Si dia ngelak Sering dia kayak gini kan Pertama dia baca Bismillah aja kuat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ujung-ujungnya gak jelas lagi Itu dukun berarti? Ya jangan vonis dulu dukun gitu Cuman Ya itu kan gak boleh kita vonis orang ini dukun ini Gak boleh Cuman kita tanya itu bacaannya apa mbah gitu Kita pastikan Pastikan Kalau kita nih aneh-aneh Udah hindari aja lah Mungkin nanti dia Ya anak ertan kali Maka cari aman aja lah Tapi kalau bisa ya Bapak Dil Ya bisa membuktikan itu memang Ada dalilnya Memang dia baca Al-Quran yang dibacanya Gak masalah gitu Terus tujuan kunyit tadi dioles-oles untuk apa gitu Kok tau kali pernah dulu Pernah juga sih kecil Cuman setelah tau hukumnya Ya maksudnya berhati-hati aja gitu Itu obat lebih? Itu obat? Obat apa? Kok ada Dihitung kan kunyitnya itu kan? Nanti kunyitnya ada tujuh Tiga untuk atas Iya bisa jadi tuh Iya kan? Itu kalau bahasa kami namanya Disapa Disapa ahli kubur gitu Nanti demam dia gitu Gak ada tempat beda nama Iya beda nama Iya boleh lah Janganlah Janganlah tinggalkan lah Nama sakit udah ke dokter aja Dokter aja Ceria aman kita Tapi tetap minta tolongnya sama Allah juga Kalau Datang-datangnya orang-orang demikian itu Takut Allah Nanti kita mengambil wasilah dari dia Rupanya-rupanya Dukun Karena dukun nih Banyak tipu dayanya Dia tipis-tipis dia Kan bahkan ada dukun kayak ustad ya Kayak kiai, kayak ulama dia Kayak siapa aja bisa dia Hmm Itu dia Ini termasuk sirik gak? Ini apa namanya nih? Yang sirik Yang obat di sini Badan itu apa namanya? Tompel? Apa? Obat? Bukan Bekam? Itu bekam Apapun Nak bekam sirik Bukan Anda tanya nih Ini misalnya Ini kita harus ceritik bekam nih Demam, demam Sakit, sakit Bekam aja Bekam aja Itu termasuk sirik gak? Sirik ini mana? Kan Minta lah pertolongan pada Allah dulu Ya Allah Fahamkan dulu Maknanya Jangan sampai Sikit-sikit sirik Sikit-sikit sirik Yang bukan Kan nanya Misalnya kan Orang-orang Orang-orang kan Sikit demam Atau kepala pusing Bekam aja Kan bisa Demam sakit Mohon dulu pada Allah Pergi kemana Kalau bekam itu memang ada hadisnya Itu kesembuhan Itu salah satu metode pengobatan Pengobatan hadis Bekam, madu, habat soda Itu adalah obat Maka ini harus paham Ini Bapak Dil Bukun tadi juga kesialan-kesialan Tumpang pilih Jangan Hati-hati kita Menjaga diri kita dari hal demikian Ini kan masalah doku Masalah apa tadi Sial Apa lagi Apa lagi Tahayul Kurapat Belum paham Misalnya apa nih Kan lagi pirul-pirul Masalah Judia Judia Yang Dinosaurus Aquarius Apa tuh Dinosaurus 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 Waka ada Rusususnya lah Itu Dinosaurus Aku Auraurus aku Iya itu Mas Itu misalnya Oh ini hari keberuntungan apa Tadi itu Apa namanya tadi Yang tadi dibilang tadi Tertoyur Bukan Apa Yang perusan Zodiac Itu keyakinan Gak benar Gak berlandas Itu merusak Tauhid Merusak akidah kita Itu termasuk juga tuh Termasuk Keyakinan-keyakinan Nanti Aquarius itu Berjodoh sama Taurus Itu ku tanya Nanti Leo Berjodoh sama ini Itu kan keyakinan-keyakinan Kaum muslimin Gak boleh Kita yang mengaku Beriman sama Allah Beriman sama Rasulullah Gak boleh Meyakinin Rasi-rasi bintang Kayak gitu Itu dibuat oleh orang kafir Barang siapa yang mengikuti Tradisi Keyakinan-keyakinan Orang kafir Maka dia termasuk Bagian dari kaum kafir itu Itu keyakinan-keyakinan Jahiliah Keyakinan-keyakinan Gak ada Mana pula Ditentukan sama Rasi bintang Ada-ada aja Padahal Allah Subhanallah Allah Telah menentukan Jodoh kita Siapa yang akan Ditakdirkan sama kita Sebelum ditiupkan Ruh Dulu ke Ke rahim Ibu kita Udah ditentukan tuh Rezeki Maut Jodoh Sudah ada Sekarang tinggal kita Ikhtiarnya saja Mencarinya Ikhtiar Tapi ada Udah tua kali Udah pak jodohnya Itu kemana tuh Ape kapan dia tunggu gitu Ya mungkin Dia belum Gak ada ikhtiar Bang Padil Mungkin jodohnya nanti Di surganya Bisa jadi Beda lagi tuh Kan sesuai dengan Apa yang ditentukan Oleh Allah sebelumnya Ini Yang Dia orang nikah Cerai Itu jodoh siapa Itu jalan hidupnya Gimana itu Bukan berarti dia Tidak berjodoh sama itu Ya memang kayak itulah Jalan yang telah Yang ditakdirkan Sama Allah Ya Intinya Makna jodoh itu Anda pernah mendapatkan Faidah Makna jodoh itu adalah Kesempurnaan Yang kita dapatkan Terhadap dirinya Makna jodoh itu Yang melengkapi kita Bapak Baik buruknya kita Dia yang melengkapi Kalau baik Dia menyempurnakan kita Kalau kita kurang Dia juga memang perbaiki kita Itulah makna jodoh Mungkin Maksudnya orang yang udah nikah Udah berjodoh sebenarnya Udah berjodoh Cuman Tidak Tidak Terealisasi Makna jodoh itu Dalam hal itu Kan mereka udah berjodoh Udah nikah Udah nikah gitu Cuman Dari pernikahan itu Mereka tidak bahagia Sedangkan tujuan pernikahan itu Mewadah Warahmah gitu kan Sakinah Mewadah Warahmah Berarti Ya berarti Ya cukup sampai disitu Perjodohannya Mungkin ada jodoh lain Yang ditakdirkan Allah sama dia Gua bisa juga gitu ya Bisa Manusia juga punya ini Masih Punya Pilihan Pilihan Atas apa yang dilakukannya Apalagi aja yang kita Belum dapat-dapat nih Sabar lah Sabar lah Intinya gitu Ikhtiar disini Terus kalau misalnya Nanti tuanya Sampai nanti dia meninggal Nggak dapat jodoh Ya mungkin ada dua sebab Yang pertama memang Allah Mungkin takdirkan dia Berjodohnya itu di surga Nah Itu yang pertama Yang kedua Mungkin dia tidak ada ikhtiar Gitu Ikhtiarnya apa Ya Dia Nunggu aja Macam misalnya ada Akhwat kan Nunggu aja di rumah Gitu Nggak ada dia Mau hasilnya berikhtiar Gitu Lihat-lihat siapa Apa namanya Ikhwan yang bagus Gitu jodoh Nunggu aja rumah Perbaikin Jodoh Jodoh itu sama-sama Sebenarnya kita berikhtiar Laki-laki juga berikhtiar Juga perempuan juga berikhtiar Gitu Sama-sama memanteskan dirilah Bahasanya Berusaha juga Berusaha juga Tau nggak Rasulullah S.A.W. Sama Ibn Dha Khadijah Yang melamar Ibn Rasulullah Siapa Ibn Dha Khadijah kan Si cewek yang melamar Si cowok Kalau sekarang Apa ya Kalau terjadi yang dibikin Itu termasuk apa Tabung Aib Aib Maksudnya nggak Gengsian Sebenarnya boleh aja Kalau punya Ana sih Nggak ngambil pendapat sunah Nggak sunah itu sebenarnya Kalau akhwat yang menawarkan dirinya Sama ikhwan itu Nggak sunah Tapi boleh Bukan Perbuatan yang jelek juga Nggak jelek Boleh saja Ya namanya juga Sekarang kayaknya Itu Ih nggak lah Gengsian Aku kan cewek Masa aku Jadi Gara-gara itu Dia nggak dapat jodoh Kan bisa ikhtiar gitu Yang nggak boleh itu Kegatelan Semua cowok di chatnya Ya itulah bahasanya Ya itu nggak boleh Inilah nih Membeli Kemarin Laki 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 aja lah Dia yang mencari Hari sosmed Ya apa salahnya Wasilah kan boleh Nazor Nazor Intinya gitu ya Merti Masalah-masalah apa ini ya Masalah dukung Masalah apa lagi Kayaknya Intinya kita Nggak berat Perjodohan Perjodohan nih ya Mereka hidup Hidup ini santai aja Cuman belajar Gitu Yang santai-santai Nggak belajar Cuman nggak belajar Jaga ronda Ini siapa Nanti bisa sambil belajar Ini Masya Allah lagi Jihad bang padanya Dia menjaga keamanan Penting Kampung Penting Walaupun Kurang sih Nanti Membuat perpose Lagi Pahala Iya sih Ada jalan terbaik Nanti yang Allah beri Sama bang padil Mudah-mudahan Dengan ikhtiar bang padil Si kakak tuh Menerima bang padil Dengan ikhlas Mudah-mudahan Jangan takut lah Nggak berjodohnya Semua udah ada jodohnya Mudah-mudahan lah Is Kelas bang padil Mana ada yang mau Jujur kali Sedap Kalau nggak Mau nggak Sama adik Wang Billy Anda punya adik Punya kakak Punya Hasil ya Tua kali Iya Allah Bersyukur Sabar Sabar Pokoknya Bukan Antum aja Yang belum nikah Di dunia ini Kami belum juga Umur kalian berapa Paling tua bang Billy Ya astagfirullah Sudah lama Berteman Nggak tahu Sibuk ronda Beda Intinya gitu Jangan berputus asa Bang padil Kita menjemput jodoh itu Dengan cara yang baik Dengan cara yang halal Dengan cara yang diridui oleh Allah Ini yang tengok hasil Ini berhasil Tengok dulu caranya Caranya Bener nggak Niat yang baik Tidak akan mendapatkan Ibadah Ataupun tidak mendapatkan Pahala dari Allah Kalau tata caranya Salah ya Salah Itu dia Banyak-banyak berdoa lah Banyak-banyak berdoa Ikhtiar Tampakkan Keseriusan bang padil Insya Allah kakak itu faham Tidak usah kedukun aja deh ya Ini kemana Wujud Wih sedap Nggak boleh Dia kan disini sholatnya Oh iya Sekali Masih dulu baru kesini Iya Ada yang penyuri Dia cemana Kecuali tiga orang ronda sini Nggak apa-apa Nggak maksudnya Selama bang padil jaga sini Ada nggak kejadian-kejadian Banyak Sebelah sana Apa hilang Terkendali semua Wih sedap kali Tunggu loh terkendali ini Di apa itu kalau jumpa Lari Kan Pak Padil biar saya kan main sendiri Sebelum kami datang nih Sedih kenapa Senjata-senjata apa Kayak gitu Tinggal pula di rumah tadi Ketongan tadi mana Hah? Ketongan Tok-tong Ada-ada di sana Nanti aku ambillah Ini mau kemana nih? Ya kita keliling lah Udah jam segini Ini udah habis cerita nih? Sebenarnya sih Cerita apa lagi? Jodoh udah Kalau mau dibahas Bahas dulu Ini sebelum Apa? Cerita aja dulu Aman Yaudah lah Apa target masa depan? Apa lagi cerita masa depan? Nggak tau dia perkara gayib Perkara gayib Wih Udah terrealisasi Udah terrealisasi Nggak tau dia apa yang terjadi Oh iya juga sih Ini kasus-kasus Perceraian Perceraian Anak tengok di sosmed Anak Sibuk beranda penuh sama itu Itu gimana jadinya itu Perceraian itu? Ya Gimana kita jelaskannya? Boleh nggak sih? Cerih sih Anak katakan perceraian itu Paling dibenci Iya Syariat kita Agama kita Sangat Ya Sesuatu yang dibenci Perceraian itu Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu mengabarkan Jin itu Kalau berhasil menjurumuskan Seseorang itu Pada kemaksiatan Dia senang Misalnya setiap maksiat Yang dilakukan oleh Anak Adam Dia sangat senang Tapi ada satu Dosa Ataupun satu kesalahan Anak Adam itu Yang mana Seluruh jin itu Bergembira Gembira sekali Apa? Memisahkan Sepasang suami istri Itu bahagia sekali Maksudnya Bahkan Dia Di kalangan jin itu Bagi jin yang berhasil Memisahkan Sepasang suami istri Itu adalah jin yang paling hebat Yang paling tinggi Makomnya Saking tercelahnya itu Perceraian Makanya itu Kalau lagi viral-viral Di media sekarang Makanya itu Sebelum kita Membahas perceraiannya Kita pahami dulu Pentingnya mencari Suami Atau istri Yang solih Dan solihah Istilahnya pasangan Yang paham agama Penting Kalau Seseorang Yang paham agama itu Baik ikhwan Ataupun akhwat Dia akan menimbang Masalahat Dan mudarat itu Melalui pandangan Agama Bukan pandangan Hawa nafsu Ini kan Pernikahan artis-artis Gitu kan Baru Pernikahan umur Sebiji jagung Dua bulan nikah Cerai Satu tahun Nikah cerai Karena mereka apa Menikahnya itu Hanya sepatas Popularitas lah Naikkan rating lah Memang tidak Terrealisasi Mereka meniatkan Pernikahan itu Bukan semata Untuk Ibadah Gitu Ada niat lain Yang mereka selubungkan Untuk mencari Popularitas Menaikkan rating mereka Dan mereka juga Tak terlepas Dari Jauhnya mereka Terhadap agama Itulah sebabnya itu Maka Perceraian mereka itu Ya Demikian lah Dianggap pernikahan itu Sekedar mainan Habis manis Cepat dibuang Terima kasih telah menonton Kenapa Jin paling suka Perceraian Kenapa itu bagi mereka itu Sesuat yang besar Tau gak ibadah yang paling Lama Di antara ibadah-ibadah yang lain Kita lakukan Solat kita ibadahnya berapa lama Solat? Solat? Berapa? Paling lama Solat kita berapa? Tergantung Solatnya Menitnya gitu Durasinya Waktunya 5 menit 10 menit 5 menit Puasa? 1 hari Dan dalam bulan Ramadan? 30 hari Kalau pernikahan? Mau hidup? Seumur? Dari awal nikah sampai Dan seluruh Yang ada dalam pernikahan itu Ruang lingkup Pernikahan itu Adalah ibadah Senyum suami terhadap istrinya ibadah Senyum istri kepada suaminya ibadah Pelayanan suami Tanggung jawab suami kepada istri adalah ibadah Demikian juga istri terhadap suaminya Ibadah Lantas Mengapa jin itu tidak bahagia Memisahkan seorang suami istri itu Dengan banyaknya kebaikan Dan keutamaan dalam pernikahan itu Itulah saking senangnya Setan itu Ketika dia berhasil memisahkan sepasang suami istri Berarti kasarnya dia Ketika Sepasang suami udah cerai Pintu-pintu ibadah itu udah tertutup Tertutup Karena dia Ada buang suami istri lagi Bukan suami istri lagi Rugi lah sebenernya Rugi sebenernya Makanya kita bilang Makanya Allah gak suka ya Makanya kita bilang Cari pasangan itu yang paham agama Bukan berarti kita menafikan Atau meniadakan permasalahan Dalam rumah tangga Kalau kita menikah sama yang mengetahui agama Enggak Setidaknya kita minimalisir Kalau kita ada salah Kalau kita ada masalah Bisa ngembalikan Sama timbangan agama Timbangan syariat Karena kita sama-sama paham Misalnya dik Kalau kayak gini masalahnya Kita kayak gini contoh Rasul menghadapinya Kayak gini loh firman Allah Kita mampu mencari solusi Kalau gak ada agama Dilibat gak nyawa nafsunya saja Ya akan Tidak harmonis rumah tangga kita Suami sholat Istrinya gak sholat Istrinya sholat Suaminya gak sholat Ada gak harmonisan demikian Berarti yang udah tanjung nikah Ya belajar lah ya Sabar Sabar Da'wah Belajar Dua-duanya Salah satu ya kan Ya itu intinya demikian Perceraian itu dibenci Jangan ikut tren-tren demikian itu Kita berlepas diri dari itu Dan kita doakan Supaya jangan sampai Sana keturunan kita Keluarga kita Merasakan demikian Alhamdulillah Tidak Banyak-banyak paedah Terduduk nih Alhamdulillah Inilah majelis-majelis Yang dicintai oleh Allah Walaupun Sederhana Teh hangat Campur keripik Sama roti Berkah Tapi ber Berkah Apa itu ber Bermakna 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 Sudah isinya Udah-udah ayo Udah jam berapa ini Keliling Nanti udah masuk Orang ke dalam rumah Ya bang kemana nih Kan bang bang Kan jadwalnya udah Diganti sekarang Oh iya juga ya Udah emang pandu sendiri Tadi Antun takut sendiri Nanti jumpa Antun lagi Antun bilang Tahayu lagi Kekencing di celana Aku udah dengan pencerahan Udah berani Udah berani Ayolah cepat Udah pikir sendiri Keren dulu Nanti aku yang ke belakang Sama aja Yalah Kemana dulu kita Ke sana Ke sebelah ya Nggak Insya Allah aja Antun bulu ke sana Kamu tetep sini Anak sana Nggak adil lah Anak ke sana aman tuh Betul lah Nggak Kan cuman Kelilingan jalan besar kan Nggak Atau ke belakang-belakang rumah juga Belakang rumah lah Meriksa Nanti tak ada Apa-apa Tak kambing orang-orang Juri Tak apa Nah aman insya Allah Ada Kejadian pernah hilang apa ya Belum kayaknya Ada Ada Cuman diam-diam aja lah Diam-diam gimana Mau pergi nak Luan aja anak ke sana Ini klipiknya kemana Masa mana lah Tinggal lagi Nanti kita pergi lihat Ih Kayak gitu kali Ayolah Bapak Dili takut Bapak Dili takut Makan di sini aja lah Mungkin dia yang diganggu orang makan Ya Nanti Tung ke sana Kau Kami berdua Kau enggak Nah Sana lah Tengok dulu Nanti Bawa dia Ayo cepat Teponnya nanti Oke 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 Oh ini Bapak Dili tak bawa Oh iya lupa Gimana cara bunyi Gimana cara bukanya Gak bisa Buka ya Ikat-ikat itu Bukalah Malah sekali Jalan aku melorot nih Cepat Gimana cara Gimana cara gunakannya Ah udahlah Melambangkan Ayo lah Iyo ambil Bapak Dili Gak apa tinggal nih Ayo Ke sana Aku ke Bapak Dili lah ya Assalamualaikum Assalamualaikum